Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sahabat Sufi Hari ini saya mengunjungi Situ Salawai Yang tadi malam mengalami Musibah ya Kelongsoran Sungai Citanri Dan benteng pancawarna yang dibangun Sekian puluh tahun yang lalu Hancur lebur terbawa air Sungai Citanri yang meluap ya Kunjungan kita hari ini dipimpin oleh Pak Asda bidang ekonomi Dan pembangunan Bapak Aeb Saifullah Didampingi oleh Sekdis Pariwisata Bapak Risa Didampingi oleh Kabit Desinasi Bapak Udeng Juga dari dinasti Budpora Ada Bapak Erwan Darmawan Pak Sekdis Iing Kemudian Kabit Kebudayaan Bapak Muharam Didampingi oleh Para Kasih Purwakala Kemudian Kasih Kebudayaan dan sebagainya Alhamdulillah juga ada Staff Ahli yang ikut Mendampingi kunjungan hari ini Oke yuk Situ Salawi Cimaragas Dihantam banjir air bas Sungai Citanri pada ahad malam 11 September 2022 Hujan yang mengguyur selama semalaman Membuat sungai Citanri meluap Sejauh 4 meter Akibat terjangan air Citandui Benteng Pancawarna yang dibangun Beberapa tahun yang lalu Hanyut dan lenyap Benteng sudah tidak terbentuk lagi Yang tersisa hanya puing-puing Kerusakan Benteng Pancawarna ini Menjadi perhatian dinas kebudayaan Pemuda dan olahraga Ciamis Dan dinas pariwisata Ciamis Bahkan asisten daerah bidang ekonomi dan pembangunan Dr. Andes Aib Saifullah Meninjau langsung ke lokasi Situ Salawi Ya sahabat sufi saya sudah berada di situ Salawi Lokasi yang semalam terendam oleh air Citanri Hari ini meluap kita lihat Sungai Citanri meluap airnya Ini beberapa bangunan teping hancur Tapi alhamdulillah hanya sampai di Bangunan ya Bangunan Salawi ini Keselamatkan Sehingga sampai hari ini Tidak ada korban Dari pihak manapun Juga tidak ada korban material Menurut Aib Pihaknya akan melaporkan kepada Bupati Ciamis atas mesibah ini Sebagai daerah yang rawan bencana Ciamis memang rentan Dengan kejadian alam yang tak terduga Bukan hanya di Situ Salawi Bahkan di Cihawur Beti Banjir dan Longsor Menewaskan dua nyawa belia Atas nama pemerintah Aib mengucapkan bela sungkawa Atas meninggalnya dua warga Suka maju Cihawur Beti Semoga Hustul Khotimah Dan keluarga yang ditinggalkan Diberi kesabaran dan ketambahan Demikian bunga sufi media Menggabarkan dari Situ Salawi Cimaragas Ciamis Saya sedang bersama Bapak Asda Bidang ekonomi pembangunan Bapak Aib Kita akan Bincang-bincang Seputar Situ Salawi Yang diterjang oleh Situ Salawi Tadi malam ya Air sungai Cintandimu Assalamualaikum Pak Asda Bapak Aib Bapak Aib Bapak Aib Bapak Aib Bapak Aib Bapak Aib Untung pembangunan belum diresmikan ya Terima kasih 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 karena kejadian alam tanimalan itu ya musibah itu tidak hanya di sekitar Situ Salawi jadi ada beberapa tempat di Jauh Beti ada beberapa titik atau beberapa desa di musibah longsor, banjir, karena memang Ciamis salah satu kawupaten yang memang rawan bencana terutama di bencana longsor dan banjir ini juga ya beberapa bupati lagi gerakan di desa Sutamadu di Jauh Beti kita juga semua ikut berhatiin dan ikut bergera langsung kawa karena ada anak kecil apa kabar adik meninggal dunia oke siapa sepi demikian bencana-bencana kita dengan Pak Asda mudah-mudahan semuanya kembali normal dan jangan lupa wisata di Ciamis aja selamat menikmati selamat menikmati